Halo semuanya, balik lagi di channel Vincentius Raditya Gue mau sharing kepada teman-teman semua Perihal jalan alternatif kalau ke arah Cibadak, Sukabumi Buat yang belum tau, arah ke Cibadak itu ada jalur alternatifnya teman-teman Ada 2 jalur alternatif Nah, jadi gue mau sharing kepada teman-teman semua Jalur alternatifnya itu yang mana aja Tapi sebelumnya mohon maaf banget Kalau nanti videonya banyak yang gue skip-skip Atau banyak mode timelapse Karena gue sambil nyetir, oke? Dan minta maaf banget kalau suara gue kurang jelas Karena gue lupa bawa mikrofon Oke, gue bayar tol Gerubang tol Jagorawi dulu Habis itu nanti video ini gue lanjut Begitu gue udah exit tol Cigombong Oke, kita sudah exit tol Cigombong By the way, untuk tarif tol Cigombong Dikenakan biaya Rp14.000 dari Jagorawi Disini kita ikuti jalur saja sampai kita exit tol Cigombong Sampai nanti kita ketemu pertigaan Disini kita belok ke kiri Belok ke arah Cibadak Kalau kanan itu ke arah Caringin Atau bisa lagi juga tembusan ke arah Jawi Disini ikuti jalur saja Dari sebelah kanan itu adalah pabrik Pocari Sweat Atau kan yang paling gampang Jika sudah melewati pabrik Pocari Sweat Berarti teman-teman tidak jauh Atau sebentar lagi Akan masuk atau melewati daerah Jalur akses alternatif ke Cibadak Atau kan yang paling gampang Ini ada Korongan sebelah kiri Teman-teman belok kiri saja Ini gue gak tau ya di kamera kebaca apa gak Tapi disitu ada tulisannya tuh Alternatif Suka Bumi Gak kebaca sih kadang-kadang matrek Makasih lupa Kita memasuki jalur alternatif Suka Bumi Di Badaq By the way gue tau jalur ini dari Om Roni Member dari Suzuki R3 One Caskus Thank you ya Om Roni By the way agak hati-hati buat teman-teman Yang kendaraannya cepat-ceper Karena jalurnya tidak sebagian mulus Yang wajar lah ya Namanya juga jalur alternatif Karena kalau yang mulus itu cuma ada di Los Santos Sampai di pertigaan seperti ini Ada bacaan lurus alternatif Bogo Kanan cicuruk sukabumi Teman-teman belok ke kanan Makanya ini ngga PT Hankook TRS Indonesia Tips berikutnya Karena ini jalur alternatif dan banyak jalur yang menurun agak curam dan menanjak agak curam Teman-teman harus pinter-pinter memainkan transmisi Kalau yang metik pindahin ke L Kalau yang manual pindahin ke gigi 1 Dan jaga jarak sama kendaraan depan Btw ini bukan gua ngeden ya Mobilnya All near 3 tuh ngga ngeden loh Ditanjakan Karena ini gua pake gigi L Cuman gua sengaja jaga jarak aja malah depan Ambil-ambil depan ngegloyer Gloyer tuh bisa ngesernya apa ya Menurun Ya gitu lah Jadi gua bisa ada Jaga jarak buat Menghindar Setelah sampai di pertigaan seperti ini Ada bacaan lagi pelang Cicuruk sukabumi Patokannya tuh ada Genteng tengah tuh Nah teman-teman belok ke kanan saja Tengah patokannya paling gampang Gini lah Ini ada Apa nih Perkebunan mungkin Sudah sampai di pertigaan Disini ada depan ada bacaan itu Nurul Amal Atau sebelah kiri ada SMA Negeri 1 Cicuruk Ada dua jalur Teman-teman bisa belok kanan Bisa belok kiri Kalau misalkan pengen karaci badak Dan menghindari Banyak pasar Teman-teman belok kiri aja Seperti yang saya lakukan ini Ini belok kiri ke arah jalan Lewinanggung Kayak lagi disini Harus agak berhati-hati teman-teman Apalagi buat yang Punya kendaraan Ceper Oh oh ada apa ini Aduh amit 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 Oke kita sudah keluar Dari jalur Atanasit pertama Ini sudah mendekati Ke arah Mauci Kidang Atau pokoknya adalah Sebelah kanan tadi ada Suki Steamboot Nah disini kita ikuti jalur saja Seperti normal Nanti gue akan tunjukin lagi Untuk teman-teman Jalur alternatif yang kedua A few moments later Oke saat ini kita sudah sampai Di pertigaan Cikidang Jalur Cikidang ini bisa dibilang Jalur alternatif Kalau teman-teman mau ke arah Geopar Celetuh Pelabuhan Ratu Sawarna Ucukenteng Bisa juga yang mau kararafin juga bisa Jadi itu namanya jalur Cikidang Yang tadi belok kanan Cuman memang hati-hati Jalurnya bisa dibilang Dalam tanda kutip Cukup ekstrim Dan cukup berbahaya Usahakan mobil teman-teman Ataupun motor teman-teman Dalam kondisi yang fit Oke jadi kita sekarang Mau menuju ke jalur alternatif kedua Patokannya adalah Klinik Kitra Dokter 24 jam Atau disitu ada bacaan tuh Jalan alternatif Sukabumi Nagrat Belok kiri Teman-teman bisa belok kiri disini Atau patokannya ini Klinik utama Ibu dan anak 24 jam Atau Yang pasti aman lah patokannya Ini ada bengkel Ahas Atau bengkel motor Honda Kan kalau bengkel motor Honda Gak mungkin tutup atau bubar ya Kecuali ya Something happen yang Oke ini kita sudah masuk Ke jalur alternatif kedua Untuk di jalur alternatif kedua ini Cukup banyak jalur yang Pada rusak Jadi harus berhati-hati lagi Dan Sekali lagi buat yang ceper-ceper Ya Good luck lah Setelah sampai di pertinggal seperti ini Ada bacaan lurus arah Nagrak Kanan Cisaatsukabumi Teman-teman belok kanan Tentangannya paling emang adalah Ada panggalan ojek Sama ada Apa nih Banner Darum coklat Tapi kalau bengkel motor masih berubah sih Tips buat teman-teman Kalau di jalur turunan seperti ini Apalagi kalau misalkan musim hujan Pindahin ke D2 Kalau yang metik Atau pindahin ke L Dan remnya dikocok Jangan diinjak rem terus-menerus Remnya dikocok Sistem rem kocok gitu Supaya amit-amit jabang bayi Tidak ngelos Pokoknya main sistemnya Sistem rem kocok Btw tadi Habis turunan Ada pertigaan Teman-teman belok ke kanan Kita sampai di lintasannya Kereta api Hati-hati teman-teman ya Sekalipun Kereta Karasukabumi Itu jarang Tapi tetap waspada Apalagi di lintasan ini Tidak ada palang Pintu kereta api Oke kita ada sampai Di Kita ada keluar Di jalur alternatif yang kedua Kotokannya itu Di sebelahkan ada Bengkel Suzuki Mobil Bisa dibilang jalur alternatif kedua Sedikit lebih sempit Dan jalan yang rusak Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati lagi Apalagi kendaraan yang caper Sekian video kali ini Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman semua Gue pamit untuk diri Salam tiga jari Why so serious Terima kasih Terima kasih.